Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan mendemokan bagaimana cara mengupload Laravel kita ke hosting yang ada di internet ya contohnya disini kita akan coba untuk menggunakan hosting di domainnesia disini sudah ada akun akunnya yang starter ya kalau kalian mau coba silakan dibeli akunnya nanti setelah kalian beli akun harusnya kalian dan sudah bisa masuk ke halaman client area nya disini ini saya sudah bisa masuk Oke saya langsung sign-in saja Oke ini halaman client area nya nanti klik di menu my service nah di menu my service nanti muncul nih layanan-layanan yang sudah kita pilih ya misalnya saat saya punya dua domain atau dua hosting nanti muncul dua disini Oke langsung klik saja langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah pertama kita akan ngecek versi PHP ya karena kalau kita pakai Laravel 10 misalnya maka versi PHP nya itu kan minimal dia 8 8.0 atau titik 1 ya saya lupa oke sekarang ini kita bisa masuk ke halaman c-panel nya jadi login to c-panel nah di layanan c-panel ini nanti sebentar oke di layanan c-panel ini silakan ada programming language ini nah kita klik di select PHP version saya mau memastikan bahwa versi PHP nya itu sudah PHP 8 karena Laravel nya Laravel 10 misalnya ini dia nih jadi ini versi versi PHP nya kalau kita mau ganti tinggal kita klik salah satu saja ya ini saya biarkan default aja PHP 81 kemudian setelah kita mengecek versi PHP berikutnya adalah mengupload file web kita oke nah disini saya akan demokan untuk yang emasjid ya jadi emasjidnya akan kita upload di hosting domainnesia nya oke silahkan buka kemudian silahkan di folder publik ini biasanya ada file-file zip yang kita tidak pakai itu silahkan dihapus saja kalau sudah kemudian kita akan membuat zip ya tapi zip itu kita buat langsung di dalam jadi saya ctrl-a kemudian baru klik kanan disini kita buat add to masjid.zip ya itu masjid.zip oke oke ini udah selesai ukuran file nya kurang lebih kalau saya 46 MB ya ini kan beda-beda nanti nah berikutnya berikutnya kita akan buka file manager jadi di c-panel tadi di c-panel yang PHP tadi PHP selektor tadi kita klik kanan di file manager folder open di tab baru oke kemudian nah kita akan upload di folder public html ini ya di public html klik disini nanti kelihatan isinya pilih upload select file kemudian cari file mesjidnya tadi ini kemudian open oke ini kita tunggu sampai warnanya jadi warna hijau ya oke ini udah selesai kalau udah selesai tinggal go back aja go back kemudian ini hasilnya hasil uploadan kita tadi lalu di hasil uploadan ini klik kanan pilih extract lanjutkan dengan klik extract file oke proses extractnya udah selesai tinggal di close ya oke sampai sini kita lihat nih berarti kita udah selesai untuk upload file webnya berikutnya kita akan setting htaccess ya htaccess ini cara settingnya itu pertama kalau di linux file yang diawali dengan titik itu nama file file nya itu dia nggak kelihatan kan tidak ada env kita nih nah maka kita klik setting kita klik show hide file kita save nanti kelihatan nih baru titik env ya nah seperti ini oke kita buat file baru nama filenya titik htaccess c nya double s nya double jangan sampai salah oke kalau sudah kita buat kemudian klik kanan klik kanan kita pilih edit klik edit nah isinya seperti ini ya if modul nanti ini saya share di atau ini sebenarnya ada ada panduannya nanti saya share linknya juga oke pastikan kemudian save change kalau sudah di close oke sampai sini kita tinggal lakukan konfigurasi database nya lagi ini ya kita akan setting env untuk setting database nya berarti sekarang kita buka env klik kanan edit kemudian nah ini ini tinggal diatur sesuaikan dengan sementara kok tidak mau zoom dia saya pikir zoom tadi itu pencarian rupanya oke berikutnya itu kita akan konfigurasi database dulu jadi langkahnya pertama buat database baru dulu buat user hubungkan database dengan user oke disini nama database nya sesuai aplikasi saja ya sesuai nama aplikasi saya buat namanya masjid langsung klik klik tombol create ini udah jadi database nya kemudian kita akan buat user mana dia user nah ini usernya sama usernya kita samakan saja masjid juga kemudian untuk passwordnya passwordnya ini klik yang di password generator lah biar gampang oke ini kita copy block copy kemudian checklist use password klik create user passwordnya disimpan ya supaya nanti gampang kita settingnya misalnya jadi kita punya informasi ini nih ada db kemudian ada user kemudian ada password nah tiga informasi tiga informasi ini yang penting oke go back sekarang user sudah kita buat ini database sudah kita buat usernya juga sudah nah sekarang kita hubungkan ini antara user dengan database nya tinggal klik add saja checklist all free validnya ini sudah ada informasinya ini saya copy aja dulu oke kita copy pastikan disini nah nih karena kita mau setting NV nanti butuh informasi ini ya oke kalau sudah di checklist klik make change oke pastikan semuanya udah di checklist ya lalu sampai sini udah selesai konfigurasi database sekarang kita lanjut ke setting NV nah sekarang ini berarti nama data nama usernya ini oke kita ganti ini sama kemudian untuk passwordnya seperti ini oke udah selesai kalau mau di setting ini silahkan ya misalnya saya ganti jadi eh masjid misalnya oke kita sip aja dulu oke sekarang ini harusnya udah connect ya harusnya sudah connect ke database nah karena saya pakai migration untuk buat tabel maka di cpanel itu kita lihat di tools ya ada di bagian bawah itu terminal atau apa namanya saya lupa ada terminal ini terminal nih ada terminal oke nah kita akan masuk ke terminalnya udah tinggal saya ls dulu oke ini ke folder public html berarti saya pindah ke folder public html disini saya akan ketikan perintah php artisan migrate status oke berarti udah connect nih ya kenapa karena dia udah bisa ngecek ke tabel migrate berarti udah connect saya tinggal jalankan perintah php artisan migrate oke ini sudah semua dibuat database saya seharusnya sekarang kalau saya akses aplikasinya ini saya udah bisa register saya coba register admin masjid 1 misalnya admin admin ini juga admin admin oke oke ini udah berhasil register berarti udah connect dengan database ya udah connect dengan database nah sekarang ini kan ada muncul nih ini nggak boleh muncul sebenarnya nah ini kan Laravel ini fitur namanya debug bar untuk melihat error untuk melihat query nah ini muncul karena kita masih dalam mode lokal oke jadi ini kita ganti app debugnya jadi false lalu appnv nya jadi production oke kemudian jangan lupa di save change refresh lagi harusnya udah hilang dia nah ini dia oke oke udah selesai kita lihat langkah berikutnya sudah setting nv access SSH migrate udah selesai nah kemudian storage link ya biasanya storage link ini untuk gambar nih nanti ada gambar-gambar yang nggak muncul berarti di sini kita tinggal ketik perintah aja php artisan storage link nah dia bilang link already exist nah ini gara-gara kita copy paste tadi ya oke saya ke file manager di file manager ke folder public disini tinggal hapus aja nih storage ini saya klik kanan delete oke saya jalankan lagi oke sip ini udah jadi kemudian terakhir baru kita jalankan optimize clear untuk menghapus semua cace-cace yang ada php artisan optimize clear oke udah selesai semua cheat sudah dihapus seharusnya sekarang aplikasi kita udah bisa jalan dengan baik oke jadi eh ada beberapa langkah tadi untuk mengupload website kita di share hosting milik domainnesia nanti silakan kalian coba kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar oke ini ada sedikit tambahan jadi kalau tadi kan kita buat database nya kan pakai php artisan migrate ya nah sekarang contohnya adalah misalnya di lokal di laptop saya misalnya database saya itu sudah ada isinya ya udah ada isi udah lengkap isinya nah maka kita bisa gunakan database kita dengan cara kita export database kita nanti di hostingnya kita import jadi tidak perlu kita isi-isi ulang lagi di hostingnya oke saya langsung saja misalnya ini database yang ada di komputer saya kemudian saya klik menu export saya klik export oke misalnya namanya emas jdb ini oke saya timpa saja nah kemudian di cpanel di bagian tools ini kalian bisa cari php myadmin ya ctrl f saja harusnya dia di bagian ini nih di bagian database ya udah tinggal klik php myadmin nanti dia akan redirect ke sini nah disini pilih database kita yang sudah kita buat tadi ini kan contohnya yang saya pakai migrate ya ini saya coba delete dulu nih oke harusnya kan kosong nih kalau kita tidak pakai migrate harusnya database nya kan kosong nah kita tinggal klik import lalu choose file kemudian pilih hasil eksporan tadi nih emas jdb tadi kemudian import oke nah ini sudah selesai harusnya sekarang disini sudah ada kayak bank ini ya bank ini kan sudah ada isinya nih oke saya coba refresh ini juga sudah ada datanya jadi kita bisa kalau mau pakai migrate silahkan berarti database nya kosong masih fresh ya tapi kalau misalnya database yang ada di komputer kita kita backup dulu nanti kemudian kita import di php myadmin boleh juga tidak ada masalah oke silahkan dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi